Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga sehat selalu ibu dan bapak guru pembelajar dimanapun anda berada Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana membuat kelas di google classroom Sekaligus meng-copy kelas tersebut menjadi banyak kelas atau kelas paralel Baik langsung saja bapak ibu buka salah satu web browser mungkin google chrome maksud saya Lalu bapak ibu masuk ke gmail Bapak ibu masuk ke email ibu bapak masing-masing Sebagai contoh disini Masukkan passwordnya Nah ini sudah masuk ke email ibu bapak umpamanya Di sebelah kanan ada kotak 9 ini bapak ibu klik Ini adalah menu dari gmail Ada banyak sekali Bapak ibu turunkan lalu cari aplikasi classroom Bapak ibu klik pilih Tunggu sebentar Oke baik seperti inilah tampilan pertama google classroom Jika kosong belum memiliki kelas sama sekali Bagaimana kita membuat kelasnya Bapak ibu silahkan klik tanda plus disini sebelah kanan atas Diklik Pilih buat kelas Atau kalau berbahasa inggris create gitu ya Bapak ibu klik buat kelas Disini ada tulisan Bapak ibu bapak ibu bapak ibu baca pahami dengan baik Lalu checklist Dan lanjutkan Baik akan muncul beberapa kolom Nama kelas Bagian Mata pelajaran Dan ruang Kita isi kelasnya Kalau beberapa yang sudah saya buat Saya isi dengan Pelajaran kita Seperti ini Bagiannya kita isi dengan kelasnya Kelas 7 A Mata pelajaran Kita isi dengan pelajaran kita masing-masing Silahkan bapak ibu isi sesuai dengan pelajaran ibu bapak Kelasnya kita samakan dengan yang di atas Seperti ini ibu bapak Sudah terisi semuanya Bapak ibu silahkan buat Klik buat Nah Ini di close saja Sudah terbuat Salah satu kelas ibu dan bapak Nah disini ada angka Ada angka dan huruf perpaduan Ini adalah kode Yang akan nanti ibu dan bapak bagikan kepada peserta didik Supaya bisa bergabung ke kelas ibu dan bapak sekalian Ini baru satu kelas Bagaimana untuk membuat kelas paralel Bapak dan ibu mengajar di kelas A B, C, D sampai dengan F Oke baik bapak ibu silahkan kembali ke ada tanda 3 garis ini Lalu klik kelas Nah disini kelas yang tadi baru saja bapak ibu buat Bapak ibu klik tanda 3 disini Lalu silahkan pilih menu salin Nah ada tulisan salinan dari seperti ini Salinan darinya bapak ibu silahkan hapus Lalu kelasnya Lalu kelasnya ke bapak ibu ganti Hapus Ininya diganti Jadi 7 C Ruangnya jadi 7 C juga Salin Oke Lakukan berulang sampai sejumlah kelas yang bapak ibu ajar Baik kita buka yang 7 B Nah untuk kelas 7 B Nanti bapak ibu silahkan bagikan kode ini Untuk supaya peserta didik kelas 7 B bisa bergabung ke kelas 7 B Begitu juga dengan kelas 7 C Ini kodenya Karena setiap kelas kodenya berbeda Baik ibu bapak berikut cara membuat kelas Sangat mudah membuat kelas dan juga mengkopinya menjadi beberapa kelas Untuk membuat materi Mengisi kuis Membuat pertanyaan kita bisa buka di tutorial berikutnya Kurang lebihnya mohon maaf semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh